Hai belajar belanjain fikirnya Bunda gini ya Omegle Omegle biar kita agak turun udah masih muda gitu ya jangan ngomong masih muda relevan ngerti nggak gitu maksudnya nggak pakai baju ya iya nggak pakai baju si Aki Aki iya kenapa dia nggak pakai baju I don't know that's weird mungkin one day mau jadi actor maybe who knows apa persiapan lagi apa nih haa bersiapan apa sih sekarang kamu selanjutnya cuma bisa sengaja karena mau latihan mau acting latihan acting disini ada Vicky Naki yang sedang berjuang untuk melakukan Oke teman Tia TS welcome back to TS Talks with me Luna and Marianne ini makanan gue Oh oke karena lebih muda sebelum ngomong-ngomong lanjut-lanjut ini siapa lagi bintang tamunya ya gue langsung ngomong aja ini makanan gue karena gue udah ngerti gue udah ngerti gue juga udah tahu Masa gue udah tahu Oh ini coba pas gue pas gue di brief ya pas gue di brief ini ada bintang tamuka baru muda Oh muda Oke berarti bakal Luna nih kayaknya yang fokus nih ya lu ada warna baju kebalik-balik Oh ijo kan Oh my god temen gue kasih klu ke teman setia boleh jadi ada punya ada 20 detik untuk tebak Oke jadi mungkin buat teman setia kira-kira siapa bintang tamu kita kali ini yang pasti masih muda banget inspirasi inspiratif 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 tapi inspirasi lagi naik daun lagi naik daun hits pinter pinter wawasan kan cakep menurut fans-fans ya dan katanya sama ibunya saya sama ibunya terus udah gitu penghasilannya banyak banget perbulan kayak nih miliander muda-miliander muda kayaknya agak playboy dan playboynya kelasnya nggak kelas Indonesia internasional kelasnya cewek-ceweknya orang Rusia kalau gitu dia suka lah bule-bule gitu asyik siapa nih sekarang Welcome to TS Talks Vicky Naki guys teman setia teman setia TS ini bener kan kamu playboy internasional karena menguasai delapan bahasa bener-bener nggak Hah dah delapan waduh nih siapa nggak tahu kalau nggak nggak tahu enggak delapan enam tujuh sembilan cuma lima lima Oh lima jangan di hiperbolakan Oh tapi apa aja Inggris Jawa gitu itu Indonesia Indonesia bahasa Inggris Spanish Spanish ya Spanyol Rusia and Romanian trying to learn German German trying to learn German ada alasan nggak sih memilih bahasa itu Spanish sebenarnya kita nggak punya alasan sih sama kayak kita suka dengan seseorang ya kita nggak punya alasannya gimana-gimana ada dong alasannya kalau suka sama seseorang misalnya nih kayak kalau kita udah merasa nyaman merasa suka ya udah nggak ada harus ada alasan yang gimana-gimana sih Oh jadi kelima bahasa itu kamu nyaman nyaman Oh aku nyaman nggak Oh maaf keceplosan karena perempuan ya belajar bahasa bahasa ini karena perempuan nggak sebab utamanya enggak Oh tapi kamu kalau udah belajar bahasa kayak gitu emang pernah ke negara-negara tersebut atau just by aksiden aja belum pernah sama sekali jadi kamu bisa bahasa Inggris kamu nggak pernah ke Inggris bisa bahasa Spanyol nggak pernah ke Spanyol bisa bahasa bahasa Rusia belum pernah ke Rusia waduh bisa bahasa Indonesia ya kan Jerman belum 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 pernah kemana pun jadi nanti kita aja mau nggak travel secrets kan kerjaan kita traveling sebetulnya kalau udah bisa ini karena nggak bisa traveling ya ampun enak banget kerjaannya traveling belum pernah kemana pun itu kita ada di Austria ini di Turki Austria itu kan Austria bukannya media bahasa Jerman kan eh sama ya oh sama ya sama-sama itu kita lagi ski di Austria itu dan itu shooting travel secrets Iya itu kita di Lombok kita ada di Minta berarti kalau udah ada ke semua negara ya hampir South America masih banyak yang belum masih banyak yang belum kalau kamu temenin aku mau sih kamu bisa Spanish kan itu most countries di Saat Amerika Meksiko Meksiko waww banget kecuali Brazil ya kadang beda aksen dan susah juga ngertinya masa kamu pintar kamu pintar kamu cepet aja enggak juga tapi aku pengen tahu deh kamu waktu di sekolah populer nggak sih di kalangan beberapa perempuan waduh kadang temen apa kelas sebelah aja Taufiki nggak siapa tuh bohong soalnya dulu kayak di rumah-rumah aja introvert gitu loh kaget nggak temen-temen yang sekarang di Pekanbaru misalnya tahu Vicky sekarang udah segede gini subscribernya banyak cewek-ceweknya yang yang apa yang dengerin mule-mule gitu loh kalau misalnya kalau Vicky itu temennya ya jujur aja ya nggak banyak-banyak-banyak tapi kayak deket gitu loh ya ada berapa waduh berapa ya kalau disebutin ya bakal lama juga sih sebenarnya tapi banyak dong aku kalau temen deket banget ya bisa dihitung dengan jari ya deket banget-deket-deket banget tiga lah tiga tapi mereka satu ya biasa aja sih kayak wah nggak ada gimana-gimana dan nge-treat Vicky juga masih sama kayak yang dulu jadi nggak ada berbeda sih mereka thank you guys temen-temen sekolah kali kaget nggak yang dulu nggak tahu siapa Vicky sekarang yang satu Indonesia tahu Vicky woi hehehe amin amin enggak tahu deh ya tapi ada sih maksudnya yang tiba-tiba nge-check iya dong Hai Vicky dulu ingat nggak sih gimana gimana gitu kamu tambah lucu gitu ya ada nggak dulu misalkan ada yang kamu tembak gitu nggak mau terus tiba-tiba pas kamu udah terkenal gini duit kamu udah banyak nih nggak tahu tiba-tiba Amin Allah waktu itu kamu nembak aku aku mau deh sekarang gitu karena walaupun dulu introvert ya masih sekolah mau aja sih orang sama Vicky oh gitu kamu introvert juga pernah punya pacar pernah punya pacar berapa pacar kamu dulu tiga tiga sekarang tiga tiga di saat yang bersamaan Oh my god sangat bersamaan jago-jago gombal makanya kalau di itu tuh di Ome TV juga gombal-gombal gitu emang disengaja pengen personanya seperti itu aku memang naturally datang ngomong dari kamu kayak natural aja tiba-tiba otaknya bilang bilang ini Oh ya udah emang kamu suit ini ya juga emang naturally gombal sweet talker Casanova makanya tadi gue bilang suaranya kalau kita misalkan kita coba dengerin suaranya dia tuh kayak langsung menghanyutkan ya gitu loh ya kan enggak ya enggak emang enggak ada yang pernah ngomong cewek gitu kayak aduh Vicky suara kamu tuh menyenangkan sekali gitu emm ada sih ada biasanya biasanya kalau kalau misalnya ngomong bahasa Indonesia enggak enggak gimana-gimana tapi kalau misalnya ngomong bahasa Inggris atau bahasa lain baru deh coba-coba-coba kamu ini ya mau nggak jadi apa jadi berhasil bukan boleh nggak aku pengetes ikutan ini aja voice voice actor apa sih Oh iya voice over actor kan boleh nggak kamu tolong ngegombalin Luna dalam bahasa Rusia udah pernah pernah Luna udah pakai bahasa gini pakai bahasa Sunda juga bisa nggak bisa tapi Vicky minta ajarin ke kamerian bisa nggak bisa aja bahasa Indonesia nyanyi nyaman lu suruh bahasa Sunda nih kalau bisa kan bahasa Sunda sedikit apa sih sedikit nggak gue taunya hati saat itu karena bahasa Sunda tuh kan enak tuh ini apa haluskan ridemnya nanya mulu ya naik teruskan enak 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 coba-coba aku yang kamu kamu waktu itu kamu gombalin aku Rusia udah Romanya yang belum nyanyi zna yukak skasaspa Romanski apa itu artinya I know apa artinya itu tuh ini kan oh Romanski kayak nama sutradara iya iya itu Poland apa Poland Romanski udah lama nggak belajar tapi bedanya sama Rusia mirip-mirip kan dikit kan dialeknya gitu enggak sih kalau baru pertama kali dengar ya memang agak bahasa mirip tapi kalau udah oke coba gini deh bahasa Romanya hei kamu apa kabar semoga baik-baik aja terus satunya lagi sama tapi bahasa Rusia jadi kita bedain kita pengen denger nih coba denger Cevac ini apa Romanya Romanya oke Kak Jela itu yang Rusia iya oh Cevac apa kabar ya atau Cevac akum sekarang lagi ngapain hei apa kabar kamu gak panjang gitu maksudnya oh yampu yang gak panjang itu yg kedua? beda-beda beda ujungnya ya beda ujungnya Beda banget Itu tau lah kalau Spanish Spanish lebih gampang dimengerti sebenernya Bias karena ya pronunciationnya Gak ada yang aneh-aneh Kalau di Ome TV Seterkenal apa sih kamu? Kalau di luar Kalau di luar Very 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 little change Kayak mungkin cuma 2% lah Dalam seminggu mungkin bisa dikenalin Oh gitu Tapi ada sih ada orang India Kemarin juga Aku kenal kamu Kamu Vicky Naki kan? Aku seperti wow Bagaimana kamu kenal aku? Tadi aku juga live Instagram Orang India yang aku Kenal sama kamu dah Fansnya internasional Iya jadi kan aku suka random-random itu kan Instagram live gitu Aku random-random pencet-pencet Eh tiba-tiba yang nongol orang India Kamu kalau demografinya Kalau di luar negeri Yang rakyat yang mana Paling banyak orang apa? Kalau apa? Fans internasional Kan ketahuan tuh Oke jadi Indonesia Atau teman-teman internasional Teman-teman internasional kamu Jadi United States Oh Amerika malah ya Oh I don't know Atau deh Paling gampang dong bahasanya The easiest language Kamu belajar satu bahasa berapa lama sih? Wih Bahasa apa dulu nih? Inggris mah cepat lah Kalau bahasa Inggris Dari 2018 udah bener-bener bener-bener udah diseriusin gitu Oh Kayak Vicky mengseriusin kalian semuanya Oh Mau diseriusin Diseriusin loh Mau diseriusin gak? Harus setia Namanya Namanya doang yang setia Iya bener Udah pernah kolat sama siapa aja Kaluna 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 Setia dia Setia kan setia dulunya Oke Setia di luar negeri Oh yang di luar negeri Ada gak? Selain Diana siapa? Oh banyak lah Kan setiap semua kontennya Di luar negeri Tapi kan bener-bener artis kan mereka? Enggak Mereka talent-talent dari Betul Tapi mereka juga followersnya lumayan kan? Ada yang banyak Setelah mereka di Ada Vicky Ada di video Oh Dia yang mengorbitkan Membantu mengorbitkan Kamu ini ya Influencer Eh influencer Jangan dong Influencer I'm a virus Ya jangan-jangan Kamu sangat Menginfluencer Orang juga dong Kamu Mudah-mudahan Apa? Influencer 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 Bukan influencer Iya juga sih Influencer Ada gak artis Indonesia Yang kamu pengen collab banget Tapi belum? Artis Pengen collab sama Yang pengen collab sama Jerome Pauline Oh Jerome Di Jepang Tapi dia di Jepang Harus belajar Bahasa Jepang dulu nih Gak tau kayaknya orang Orang orangnya asli Gitu Gitu Oke Kamu pindah ke Jakarta Pindah ke Jakarta Dari kapan ya? Dari Pekan Baru Kan tadi Pas nanya dari Pekan Baru Pindah ke Jakarta tahun baru Dari matamu Dari matamu Matamu Aku mulai Oke Kok jadi nyanyi Mungkin sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini udah sering ditanya kali ya Dari Udah sering ditanya? Udah sering ditanya gak? Pindah ke Jakarta 8? Enggak selalu sering Tuh Kaluna tau gak? Baru kan 2019 atau 2020 Udah lah Kaluna gak setia Tuh Banyak yang gak tau Kamu gak pernah ngechat aku juga Oh iya juga ya Gak pernah ngobrol Dari Desember Desember kemarin? Iya Oh baru banget Baru 2020 Oh itu maksud aku Baru banget Suka gak di Jakarta? Love it Boleh Udah kemana aja? Ke rumah-rumah Kayak paling ke PIM doang Sekarang aku temen down Kemana? Ke Plaza Indonesia mau gak? Kemana? Plaza Indonesia Plaza Indonesia P.I Iya P.I Boleh lah Belanjain Fiky Boleh Tante belanjain Tante Tenang 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 Kamu sukanya apa? Iya Saya gak debilin kartu kredit sekarang ya Iya bener juga ya Iya kan? Belanjain Fiky ya Bunda Gitu kan Boleh dikatakan Kamu tau gak? Aku tuh Eh Kamu memang suka yang lebih tua Dari nanya Pindah-pindah ke Jakarta Emang kamu suka yang lebih tua? Gak apa-apa Kan orang punya selera Enggak lah Enggak? Makasih Bunda Enggak Kali aja kamu suka yang dewasa Yang bisa Kalau yang dewasa Of course Tapi kalau yang lebih tua Kayaknya gak deh Kamu padahal masih 20 20 Ya Fiky belum dewasa-dewasa juga sih Masih bocil Ya pantas sih dipanggil Bunda Kalau nada Pantas ya? Pantas sih dipanggil Bunda sama Tante Iya Tante jangan lah Jangan Tante Sedih aku tuh Sudih-sudih Udah deh Udah aja deh Kamu Tau gak bedanya tinggal di Jakarta sama Rio? Perbedaannya Perbedaannya ya Jakarta udah pasti padat ya kan Dan disini bener-bener yang produktif Produktif Kalau di Rio tuh santai Santai Terus Kalau di Rio ya pengennya Pokoknya ya santai Santai gitu Enjoy life Gak terlalu dinamis gitu ya Gak tau juga gimana caranya enjoy life Karena gak ada tempat untuk Ini Berarti kalau weekend Ngapain? Kalau ada waktu senggang Kamu ngapain kalau di Rio? Di pekan baru? Ya Ke rumah temen Atau temen ke rumah Main Sama di Jakarta juga Tapi mungkin disini Lebih-lebih banyak Aktivitasnya kali ya Dan disini kalau Kalau di Jakarta mungkin Pengen kemana ya Ya bisa lah Walaupun Ada tempat Tempat kita bisa pergi Bisa kan restoran Pengen makan apa Ada Kalau di Rio mungkin terbatas Terbatas Bener banget Kerjaan banyak kali maksudnya Produktif Kerjaan juga lebih banyak disini Pengen balik lagi Ke pekan baru gitu One day Selalu Dalam sebulan pasti ada kok Oh enggak Tapi maksudnya Kayaknya aku hanya merantau di Jakarta 10 tahun nanti Aku akan kembali Tinggal disana Atau memang kayaknya Ah kayaknya memang Disini aja deh Belum kebayang sih sama Fih Belum kebayang Bisa enggak bantu-bayangin Aku bantu-bayangin Coba bentar Aku sih bayangin kamu bakal tinggal disini sih Disini? Iya dong Disini banget Di kantor Di kantor Di studio ini Nanti enggak apa-apa Kita tambahin satu kursi lagi Buat pasangan kamu Nanti bunda menyingkir Oke kalau udah ngomong dirinya sendiri bunda Enggak 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 Aku kalau punya anak Aku mau dipanggil ibu Eh kalau punya anak Iya bener Aku mau dipanggil ibu Oh kayaknya ibu Enggak mau bunda Gitu Tapi Kak Luna sama Kamerina udah pernah cobain Ome TV belum? Belum Belum Cobain yuk Cobain Sama sekali Belum Aku Ome TV aja enggak tahu Maksudnya aku tahu Kamu sering Dengar Tapi enggak pernah kayak Masuk gitu Belum Omegel Enggak juga Omegel 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 Kayaknya harus ya biar kita relevan Biar kita agak turun muda masih muda gitu ya Jangan ngomong masih muda Relevan Ngerti enggak Kalau masih muda Agak-agak sensitif ya kata-katanya Gini Masalah kalau kita bilang masih muda Yang muda tuh pasti enggak akan mau Apa sih sosok muda Tapi yang penting harus selalu relevan Biar tahu aja Gitu Eh tapi emang yang menggunakan Ome TV itu Umur kamu atau ada Beragam umurnya Beragam Beragam Tapi lebih banyak Kalau yang kayak 20-25 itu jarang Jadi banyak tuh yang kayak 16 17 Itu gue banget Ya ya bisa bisa Itu gue research buat anak gue sih Gue research buat Atau makan yang udah Aki-aki gitu Yang udah berubah semuanya Itu juga ada Sering banget Oh karena mereka ngecereng 16 Itu gak boleh itu mah Jangan dong Jadi ya gitu Maksudnya gak pake baju ya Hah? Iya gak pake baju Apa? Si aki-aki Iya Kenapa dia gak pake baju? I don't know That's weird And scary 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 dong Scary Vicky yang cowok aja Apalagi yang cewek Pasti Tapi ada yang nonton? Hah? Ada yang nonton? Maksudnya yang nonton Ada yang nonton dia gak sih? Iya kan dia muncul di screen gitu kan Langsung di next Kan kita bisa next orang Oh jadi agak semi ini juga kali ya Kayak Ini kan orang kayak live streaming Tinder gitu ya Jadi bisa next 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 gitu Jadi tapi kalau Tinder kan gak bisa ngomong gak sih Kalau MyTV tuh ya live kayak Ini muka kita Ini muka lawan bicara Nanti yaudah muncul mukanya Terus kita ngobrol Kalau kita gak mau ngobrol sama dia tinggal pencet next Ganti orang Oh gitu Tapi sendiri tuh bisa? Sendiri gak bisa Sendiri gak bisa? Oh harus berdua orang Berdua orang Oh i see Enggak kayak live gitu Kalau live kan ada orang yang nonton kan Iya 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 Oh ini gak ada yang nonton? Gak ada yang nonton Tapi kenapa kamu Kenapa kamu video ini tuh jadikan konten? I love doing it And people love watching it Ada marketnya kali buat yang Lucu juga ya Dan yang paling orang-orang suka itu ketika Misalnya Vicky ngobrol pakai bahasa mereka Terus mereka Kok? Oh bisa Gitu ya Begitu kan Dan itu sih mereka suka Oh wow Kamu hari-harinya bikin konten di OmeTV Setelah gak bikin konten ngapain sih? Vicky tuh pengen penasaran banget Vicky tuh ngapain hari-hari? Pengen tau aja tuh Pengen tau banget Pengen tau banget Gila Tiktokan mungkin Nanti kita bikin-bikin ya Gini-gini Kayak Vicky bayangin dulu nih Vicky kayak gitu Bayangin aja dulu Tiktokan mungkin Ting 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 Ya gitu lah kira-kira Gue udah ngefalin tuh Itu lah kesehariannya dia Kalau Vicky Ya Kadang belajar bahasa Terus kadang Terus saya syuting gitu Bikin konten gitu Belajar gitu Kalau belajar selalu pagi sih Atau pagi ya Pas baru bangun tidur Atau tergang tumur juga sih sebenarnya Kan Gak diharuskan Hari ini harus belajar Kan kamu belajar semua dari online aja gitu ya Cari-cari YouTube Atau ada online course Enggak pake course lah ya Cari tau sendiri Nonton program gitu Kadang dengerin podcast Atau ya nonton film Nonton film Aku hobi banget nonton film Sama Vicky juga Boleh kali Nonton di ruang dia Gue nonton di ruang dia Terus ketemu di omet Ya kalau Vicky lagi nonton Nonton apa say Nonton Kamu sukanya nonton Film apa favorit kamu Mystery movies Mystery Scientific gitu Mystery kayak pembunuhan gitu kan Ini siapa nih yang bunuh gitu Diculik nih Salah satu Atau kayak gitu Mystery kayak gitu suka Mystery kan Mystery Bukan mystery hantu mungkin Enggak Kalau horror Pernah suka Dan kayak mystery gitu loh Siapa sih yang bunuhinnya orang Siapa yang paling kamu suka Aktor Kalau aktor Luar Iya luar Leonardo DiCaprio Berarti He's so good Saya juga suka Ya terus Kok juga suka orangnya Terus Kan Kan ini Vicky ke distract Jadinya Suka orangnya apa Skill actingnya Dua-duanya kali Oke Ada Leonardo Ada Hawking Phoenix Oh Hawking ya ya Siapa aja Apa film favorit kamu dari Leonardo DiCaprio Banyak Shutter Island Oh Wolf of Wall Street Juga bagus Oh itu bikin gak nonton Itu kayak komedi ya Ah enggak dong Serius mama It's based on real story Oh Itu akhirnya bagus Kapan Leonardo DiCaprio Main comedy Drama gitu ya Ya gak sih Drama 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 From real story Gitu loh Biografi Ini nonton aja deh Inception Ini diajak coba Diajak Lama loh Inception Kalau gak tau Kameranya Bagus Dia juga bagus Tapi lebih suka Shutter Island Mungkin one day Mau jadi actor Maybe Who knows Apa persiapan lagi apa nih Persiapan apa sih Sekarang Kamu selanjutnya bilang Fiki cuma bisa sengaja Karena mau latihan Mau acting Latihan acting Emang ada proyek apa Mau lesson kan Iya Proyek apa Web series Maybe Atau main film Atau Ya less acting aja Karena Kan less acting itu Katanya Bukan hanya untuk acting aja Betul Bener gak kak Betul Les sama siapa Les sama siapa Sama siapa ya kemarin ya Gimana udah les dia gak tau Dia mau tukup Ngapain Amnisi ya Namanya Ketama ya Ketama Ketama Kelas pertama Oh Ketua Namanya Siapa ya namanya Mas Aji kayaknya Oh Mas Aji Salam ya Oh Mas Aji Salam Pemerintah memang Kenapa kamu Ya biar sama aja Tidak itu punya griom Itu namanya Gue supportif Teman ya Tapi Kak Luna kan jago nih ya Jago Enggak Biasa aja Jago Ya dari kamu Lebih jago aku Ya bener banget Apa dong Tips and tricknya itu Atau Tips and tricknya Atau semua orang Mungkin punya caranya sendiri Apa gimana sih Ya gak tau Metode orang kan Beda-beda Kamu cari yang paling nyaman Buat kamu Karena itu yang paling pentingnya Itu yang paling penting Dan kalau misalkan Pemahaman soal acting itu kan Orang berpikirnya berpura-pura kan Pretending Pretending But it's not actually pretending sih Of course For some people kan Dia pikirnya Oh you're pretending to be someone Of course Ya memang begitu Tapi Kalau gak ada Kejujuran dari hati kamu It's just Kelihatan pasti Iya Menjiwai gitu ya Kan banyak yang bilang Mata adalah jendela Jendela apa? Jendela dari rumah Apa sih Peribahasannya Mata dengan jendela Jendela apa? Jendela rumah Jendela kan dulu Ada TV show Aduh Menjiwai tuh perlu teknik juga kali ya Susah soalnya Harus dari banyak pengalaman hidup Ini Nah Pantesan Soalnya pengalaman hidup Masih dikit ya Kamu pernah sedih gak? Pernah diputusin gitu Apa yang bikin kamu down banget? Diputusin terus Oh diputusin terus Oh yaudah Aku gak akan putusin kamu Selama kamu setia Ibu Keibuan banget sih Keibuan banget sih The best Namain komputer aja Tiba-tiba hape berdering Bergetar ya Bergetar ya Bergerak-bergetar ya Ini berdering Mak Kalah DM 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 Terus? Pak Emo Ci Bener gak nih? Itu kan Ci I think Bener gak nih? Bener gak? Apa yang terjadi? Kaget dong Bener Ternyata ada cekis biru Terus? Yaudah Boleh telpon gak katanya? Boleh dong Kasih nomor Langsung telpon Bro boset Besok gue Besok saya main kerumah ya Hah? Gitu ya Maksudnya tuh kayak Dia gak ada mikir gimana-gimana Jadi langsung aja Besoknya bener Kerumah langsung Di pekan baru? Di pekan baru Emang dia lagi di pekan baru? Dia terbang khusus kamu? Iya Apakah itu alasan Kamu memutuskan Pengen sama dia? Enggak Belum Terus Udah sana diajak Diajak liburan Kebintan Kebintan pas itu Wui Ya udah di bintan Ngobrol-ngobrol Ngobrol ini Ini Yaudah lah Bang Baim yang kayak Ya Kita sebenarnya bisa buat Sesuatunya Blah-blah 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 Jadi Let's do it Oh let's do it Terus udah gitu Jadi setelah liburan Sebelum sama Baim Penghasilnya sekian Setelah sama Baim Through the roof ya Pas lagi pas sendiri Segini Pas sama Baim Segini Segini Soalnya udah dipotong Kan gini Segini setelah dipotong Tapi Nyaman Mas Baim Manggil Manggilnya Abang Soalnya kalau Vicky Manggil abang tuh Kayak udah Deket banget Saudara Gitu So ya Ya kami kayak Vicky udah Nggak ngelang abang sendiri juga sih Emang baik sih orangnya Yes He's a good A good man A good man Ini tadi kayaknya udah dijawab Dia mau jadi actor deh Iya So that's your other Mimpi berikut Yep Acting That's your other plan Instead of Bukan instead Jadi content creator aja Apakah explore yang lain Pengen explore yang lain Soalnya Vicky suka belajar Yang baru-baru gitu loh Dan pengen coba-coba yang baru-baru Dan acting Salah satu Acting dari dulu kayak Wah gimana ya Jadi gini pengen Enak loh Nanti bisa peluk-peluk cewek loh Dia bilang Nggak usah acting juga Bulu bisa katanya Kalau Naini Aduh Kok kesana sih pikirannya Ya bu Nanti mau kasih tau aja Tapi nggak Nggak pengen ke arah yang kesana sebenarnya Nggak tapi kalau misalkan nanti Kamu main film gitu Main series terus ada Harus pelukan sama Lawan main kamu Ganti aja Ganti aktor Gimana Ganti aktor Jangan kiki yang peluk Kamu maunya kamu yang dipeluk Ini nanti produser yang nonton Nggak jadi akhir kamu loh Ya nggak apa-apa Nggak mau Kamu nggak mau Takut ya Kenapa ya Baper ya Kenapa Kenapa nggak mau Karena Nggak tau deh Maksudnya kalau di pekan baru Dan Ajaran mama Ya nggak boleh Oh jadi bisanya online aja Gombalnya Oh Nggak boleh peluk Oh nggak boleh Maksudnya kamu Konsisten itu Maaf Saya mau main film Asal Tidak boleh adegan Asal satu Nggak boleh ini Nggak boleh ini Ya udah lah Nggak jadi kamu dipakai Oh gitu Ini beneran Nggak bercanda sih Beneran Oh beneran Tapi kalau ini pacar kamu Boleh Misalnya main film bareng Misalnya kamu main film bareng Sama pacar kamu Boleh peluk Nggak Nggak boleh juga Ini karena kamu Atau karena Maksudnya Pesan dari orang tua Ya karena mama Kayak udah ngajarin dulu Dari dulu kayak gitu Ya udah sampai sekarang Kayak terbiasanya gitu Menarik Oh so sweet Kan nggak boleh Kan mama Kalau bunda Level bunda Bener ya Makanya tadi Vicky bilang Pengen ke arah yang lebih Apa ya Memang harus lebih belajar banyak sih Kayak Mungkin yang aksi Action Mungkin komedi bisa Action bisa Ya kan Comedy Komedi lucu Horror 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 jarang pelukan loh Mau Pelukan sama Pelukan sama hantunya Apa-apa Di peluk hantu Biasanya Kalau di peluk ini Nggak mau Tapi kalau kamu dikubur-kubur Di tanah gitu Mau Nanti digali lagi kan Iya Kalau dikubur selamanya Nggak mau Pengalaman pribadi Ibu Susana Kan panggil dari kubur kan Iya juga sih Aku pernah dikubur loh Sebelahku cacing-cacing gitu loh Iya Iya terus Pantetku Beneran aku nggak bohong Gak gara Di tanah-tanah gitu Terus Gater 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 Kan Ininya oke Iya lumayan Gak apa-apalah Walaupun ada Oke oke Terus tinggal ke dokter kulit aja Sampai gatel sebulan ya Ya gitu Tapi itu challenge-nya ya Pas lagi di tanah Cacing lewat gitu Itu kali challenge-nya Membumi memang Kayak gitu kamu nggak apa-apa Nggak mau Nggak apa-apa Oh gitu nggak apa-apa Nggak apa-apa Terus nanti kamu disuruh Dipakai sling gitu Terus di atas-atas Plafon gitu Nggak apa-apa Berani Jadi kuntilanak Gitu-gitu Eh berarti kalau luna dulu gitu Crawling gitu Spiderman kayak spiderman Kalau Indonesia namanya hantu Di Amerika Menurutnya Spiderman Itu is fun Saya pikir itu is fun Terutama kalau kamu Apa ya Can get Interesting script lah ya Jadi tergantung Genre-nya juga Terus Sutradaranya Terus ya Seru lah Beda-beda gitu Wow Kita lihat nanti Ya But luck Vicky Hopefully Bisa dapat peran yang Apa ya Sesuai yang dia mau ya Yang cocok Bisa challenge Apa Kemampuan kan Itu yang paling Menarik Gitu Oke Pertanyaan terakhir Ini kalau misalkan Misal Pandeminya sudah baik Semuanya udah oke So you can travel Kan sekarang uangnya Uangnya udah banyak ya Amin Amin Tau lah Maksudnya udah mampu lah Udah bisa gitu Pengen ke negara mana sih Yang pertama dikunjungin Kalau udah mau kemana Kalau kalau udah Misalnya udah berakhir Aku Kemana ya I don't know Baru Vicky nanti Baru Vicky Terlalu banyak Terlalu banyak Kamu mau kemana Sepanyol Apa tadi Spanien ya Aku yang nemenin kamu Oh Kiran bayarin Ya bayarin juga Tenang lah Tenang bunda Maman lah Ibu-ibu Kamu kan banyak Duitnya Ya gak tau Kaluna tuh Kasih vibe Keibuan banget Jadi kebiasa kan Kita kalau sama ibu Pengen yang dibayarin Saya gak tau Jika itu kompliment Atau Kita ambilnya Sebagai kompliment Itu bermakna Itu kompliment Ketika kamu Ketika kamu Berhentik Ya Tapi mau ke Spanyol Mau ke Spanyol Mau ke Spanyol Soalnya Ke mana Tivitza Barcelona Barcelona Madrid Ada beberapa orang bilang Ke Barcelona aja Ada beberapa orang bilang Ke Madrid aja Kalian lah Keliling dong Gak mau Keliling Europe lah Kok gak mau Gak sama Kaluna Gak mau Amah aku gak mau Kalau sama Kaluna mau Kalau gitu Ya kita ini lah Yaudah Selaman Kita ajak ke Spanyol Ini ya Salim say Salimnya Tolong dikosongin jadwalnya Kita butuh minimal 10 hari Sampai 2 minggu Karena perjalanan Jadi nanti Untuk tiket pesawat Sama akomodasi Kita atur Sekamar Sekamar Kamu Bukan sama Aku lah Sama Sekamar Sama Sama mereka Timnya Timnya Karena Penasaran sih Sama Ya Spanyol Dan pengen juga Pengen juga ngobrol Langsung Spanish Ya udah nanti Kamu jadi Ininya lah ya Translatornya lah Boleh gak nih segmen terakhir kita ya Sebelum ini sebutnya Bisa lah ya Bisa dong Kita ada segmen Fakta atau dusta Fakta atau dusta Kazakstan Umur berapa ya dia 18 tahun Oh my god Cantik Bener gak Fakta atau dusta Apa tadi Gara-gara dia Fikinaki Rauk 500 juta per bulan Bener Tapi Enggak Juga bener Karena Enggak Sama Diana juga Dapat segitu I'm your friend Gapapa Yuk lanjut Oh Paham 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 Oke Jadi kalau gak segitu Enggak Gak friend Bercanda Kamu serius banget Oke artikel kedua Amin ya Allah Fikinaki jago beatbox Dari jaman SMA Fakta atau dusta Yes That's true Tunggu Tunggu Coba tolong dipraktikin Sorry sebelumnya Itu kamu Gat Emang gak Itu kamu Ya keliatan dia lah Enggak Yang kanan Yang kanan juga Iya Oh my god Itu sebar berapa Itu sebar berapa Kelas 2 SMA kali Oh my god Yang ini terlihat Iya Kan baru umur 20 Coba dong Coba beatboxnya Coba Beatbox Mau dong demo sedikit Kayak dulu ya Kayak gitu dulu Fiki ya Abis ini disinfek ya Ada tisu gak Gimana ya Gimana ya Gimana ya I'm joking Bakal disinfek Anyway Disini ada Fiki Naki Yang sedang berjuang Untuk melaku Keren Dia adalah rapper Dia adalah rapper Itu fakta loh guys Jago beatbox Oke Artikel 3 Tadi foto itu juga fakta kamu ya Fakta Fakta parah itu Nanti ditampilin ya Foto You own it man You own it Iya Kayak pernah lihat Tapi dimana ya Artikel 3 Fiki Naki pernah kehilangan 1 juta subscribers YouTube karena dihack Fakta atau dusta Dusta Nggak Tapi bener dihacknya bener Oh dihacknya bener Kehilangan subscribers No No Untungnya nggak ya Oke Sekarang berapa sih subscribernya Mungkin jumlahnya hilang Tapi orangnya masih disana Setia temen setia ya Temen setia You're the best Oke artikel berikutnya Jadi terkenal Fiki Naki malah minder Oh kenapa sih Nggak ada Tunggu Bentar Minder tuh yang gimana sih Kayak Ya ampun Gimana sih Minder tuh jadi kayak Malu-malu insecure Insecure Insenior Nggak Nggak Dusta guys Dusta guys Oke Artikel terakhir Hubungan Fiki dan Ni Hanya settingan Hmm Cewek Thailand ya Namanya Dhani ya Tunggu-tunggu nih Hubungan kan ada banyak Ada temen Sahabat Temen deket Dan pacar Jadi apa hubungannya sebenernya Temen Temen Kalau itu real Kalau misalnya mereka yang dimaksudnya pacar Ya bener Nggak real Nggak real Tapi temen Faktanya adalah sebagai temen Dustanya sebagai pacar Jadi settingan Kamu nge-set itu Enggak Kita pura-pura pacaran gitu Oh enggak Oh enggak Bener-bener berteman Oh berteman Sampai sekarang juga Berteman Anggepan netizen aja Oke Jadi ada nggak sih Kalau yang kamu ketemu di Omed TV Yang kamu naksiran-naksiran gitu Naksir Jujur nggak ada sih Masa sih Bener Kayak gitu Cakep-cakep gitu Ya beneran Tapi yang kayak Jadi temen aja Yang kamu suka apa Kayak apa Kayak bunda Kamu jangan suka gitu loh Nanti aku beneran loh Joking-joking Joking-joking ya Kita emang suka begitu sama Vicky Bercanda Tapi Kamu sukses Vicky Kamu bener-bener apa ya Contoh anak muda yang patut dicontoh Belajar Bekerja keras Terus Apa ya Bener-bener Tapi ini talent Sebenernya aku bilang Kamu punya bakat berarti Selain kamu emang rajin Dan memang mau Tapi memang punya bakat Dan kamu bisa mengembangkan itu Semoga temen-temen yang lain Yang muda-muda juga bisa Menemukan bakatnya Ya bener Terima kasih banyak Terima kasih telah datang Terima kasih telah menemukan saya Ya Tentu Pertanyaan Semoga yang terbaik Dengan karirmu Dengan aktif Dan semuanya Salam buat Mas Aji ya Ya oke Bener-bener Aku nggak bercanda kalau ini Oke 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 Vicky Thank you Thank you so much And see you next episode Juga buat teman setia And bye Bye teman setia Tetap aja di setia Nice Eh nyanyi dong Nyanyi dong Nyanyi dong Terakhir Beat Beat Suaranya bagus Oh soalnya Apa Nyanyi apa nih Saya nggak ada credit title Rolling set Apa kayak nyanyi Lagu favorit apa Dimanapun kalian berada Ku kirimkan terima kasih Untuk warna dalam hidupku Dan banyak kenangan indah Ini lagu untukmu Ungkapan terima kasih Checo Yee Bagus Sampai jumpa Sampai jumpa Kiki Kiki See you next time Peace in the house Bye 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 Sub indo by broth3rmax